Terima kasih 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 saya biaya biaya kualitas kualitas modalnya banyak dengan modalnya pemerintah pemerintah untuk menjaga kesehatan kita semua bayi, kosyanu, dan sebagainya pemerintah itu berusaha memanfaatkan APBN kita dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan jelas ini jadi ini waktu covid kemarin pemerintah juga berusaha hadir apa saja coba kita lihat ini ada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah rumah sakit jerurat kalau kebetulan moga-moga tidak ada di sini ya ada saudara-saudara kita yang terpapar covid yang sangat berat masuk ke rumah sakit beratis karena dibayar oleh pemerintah jadi rumah sakit beratis itu bukan berarti tidak ada biaya ada biaya tapi yang tanggung adalah tidak ada tidak ada namanya tidak ada cuma kalau biasanya kalau yang rumah sakit biasa kalau kita sakit kita bayar sendiri tapi untuk covid karena ini pandemi nasional pemerintah turun tangan kalau ada saudara-saudara yang sakit masuk rumah sakit gratis dibayar oleh pemerintah ubat-ubatnya dari pemerintah ada beberapa ubat yang harus disediakan tetapi sebagian besar ubat-ubat ini dinyalur oleh pemerintah lanjut nah ini kita lihat ini APD sama covid inilah yang sedang di jadi tadi kan jadi jadi kalau ada orang yang bilang pemerintah tidak hadir ketika covid pertanyaannya ini jalan-jalan kemana saja kok sampai tidak tahu bisa ini ya jadi pemerintah semuanya pada saat masa pandemi covid semuanya di konsentrasikan untuk meningkatkan atau meningkatkan kesembuhan daripada covid ataupun mempertahankan ketenjutan perekonomian banyak bantuan-bantuan ya ada BKH ada yang bantuan 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 berat berat-beratnya 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 sudah hitam-hitam sudah bau dan sebagainya kemudian ada perbaikan dari kalau sudah berat-berat rusak karena rusaknya oleh pengiriman maka tidak boleh disalukan makanya ada beberapa lagi kemudian menguburkan beras hukus yang bisa dilakukan dan sudah diganti jadi perusahaan pengangkutan kalau dia menyebabkan beras rusak dia harus menggantikan beras beras yang rusak harus dimusnahkan kalau satu tarung gampang lah ya kasih ayam selesai lah ya kalau sampai bertarung-tarung ya kayaknya siapa ya dan tidak boleh diindarkan makanya harus dihidupkan jadi apa yang kita pelajari dari dari COVID bahkan kita pun dipaksa belajar dari rumah saya nggak punya kuota saya nggak punya pulsa dan sebagainya ada sinyal pun belum tentunya HP jadi masalahnya banyak kalau temen-temen kita di daerah kita lihat lanjut yang ini nah ini bantuan kuota yang sudah disalurkan oleh pemerintah siapa pemerintah pemerintahnya adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan jadi kalau adik-adik selama masa pandemi itu nomor HPnya tidak rusak atau tidak salah akan ada bantuan kuota ya ya untuk belajar mengajar secara darinya kami malah nggak dapat jadi kalau kami itu kerja di kantor ada karena kita yang sakit kerja dari rumah usahnya bagus tapi untuk khusus untuk pelajar mahasiswa dulu ini mendapat bantuan kuota hahaha berapa sih bantuannya ini ada ada kelas-kelasnya yang untuk untuk usia gini ini 73 baik-baik untuk berhenti dan menengah sini 100 kalau saya beli yang pakai tanggungnya kemudian untuk penelitik untuk penelitik dulu ini sepanjang ini jadi berapa sudah disalurkan cukup besar kalau kasih 4,8 triliun ini yang mahasiswa ini yang menerima bukan hanya yang mahasiswa saja karena teman saya pakai pegawai dan dia masih kuliah pegawai dan kuliah sepanjang dia tercatat HP-nya sebagai mahasiswa maka dia mendapatkan bantuan teman saya ini teman saya kalau sore sekolah jadi itu peran pemerintah dalam menyalakan HP-nya adik-adik mendapatkan fasilitas jadatku jadi ketika nanya-nanya apa sih buktinya pemerintah hadir jadi saatannya pemberian bantuan kotak coba kalau pemerintah tidak bisa belajar kualitas mahasiswa pelajar kita akan lebih turun dan ini secara global ya orang diubah sekolah menjadi sekolah online seluruh dunia seluruh dunia dari Amerika seluruh dunia sampai Afrika ya kan dari kutub utara sampai kutub selatan ya kan semuanya dirubah dari COVID-19 mereka yang tidak terbiasa dengan kemajuan teknologi informatika dipaksa harus belajar kemudian ternyata kemampuan pemimpin berkembang ya ada teman-teman kita yang akhirnya mampu mengembangkan kompresinya menjadi youtuber dan sebagainya ini adalah peran pemerintah salah satu peran pemerintah yaitu membuat para pelajar bisa melek teknologi dan kemudian bisa memanfaatkan itu menjadi lebih jadi saya akan tanya untuk tahun 2022 ya ini tahun 2022 yang saya dapat informasi karena ini dibayar dari kapalian Jakarta 3 ya bisa lakukan untuk 2022 karena pembelajaran sudah tetap muka menu maka bantuan diota tidak ada jadi jangan menunggu lagi untuk kapan ini ada bantuan ini tidak ada karena sistem pembelajarannya sudah lebih banyak bantuan diota tetap muka sebelah sebelah ini bagaimana nah ini kebijakan di tahun 2020 jadi APBN tahun 2023 itu sudah dibuat sekarang 2022 dikatakan tadi bahwa APBN itu masanya dua setengah tahun dua setengah tahun Pak ya pertama setahun pertama adalah perencanaan kemudian kemudian 2023 2023 dilaksanakan kemudian 6 bulan kemudian itu di petang itu laksibus dari aktivitas kita jadi lanjut lanjut nah ini jadi kemarin bapak ibu adik-adik COVID itu COVID itu kita harus pilih apakah raya sehat atau perekonomian tetap berjalan tapi ternyata pemerintah tidak memilih pemerintah tetap menjaga kedua-duanya bagaimana pemerintah membuat masyarakat masyarakat tapi juga membuat kehidupan perekonomian kita tetap berjalan dan sebagainya mestinya ini dan Alhamdulillah kita berhasil meskipun ada beberapa yang kurang seperti ini kita berhasil kita bisa keluar dari pandemi COVID meskipun belum 100% tapi sebagian besar negara kita aman dari pandemi COVID kemudian perekonomian kita juga aman tadi-adik saya informasikan di Amerika sedang resesi resesi itu dalam kondisi yang perekonomian agar kita tidak krusial karena perang agar kita masih aman ini berarti ada pemerintah semua ada upaya digunakan oleh pemerintah untuk agar kita semua sehat melewati masa pandemi COVID tetapi perekonomian kita tidak hancur kita masih bisa sekolah kita masih bisa berdagang masih bisa buka usaha bahkan di masa pandemi kemarin bisnis ya bisnis operan itu luar biasa ya bisnis owner luar biasa pengiriman rentoplasi pengiriman barang luar biasa di depan rumah saya itu hampir tiap hari itu mudah pandir jnk lah si cepat kesit lah kadang-kadang sehari lupa saya itu saya kan cukup dan jaman lain paket 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 paget 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 lima kan bisa lewat luar biasa luar biasa luar biasa pandemi COVID ini luar biasa membuat kita menjadi lebih kreatif dan lebih bagaimana kita memanfaatkan sebuah kemanfaat di depan demikian adik-adik yang dapat saya sampaikan nanti silahkan dilanjutkan jenis ya jenis ya jenis jenis silahkan jelas semoga inovasi kami bisa bermanfaat kalau nanti ada pertanyaan silahkan nanti dan jika kalau tadi bisa nah nanti kita akan coba kami yang kiri beratang saya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dan mengerjuta biar kita berkaitan selama jenisnya seperti itu nah apa aja yang ingin bertanya tentang apa sih tadi apa ada yang masih penasaran atau hal-hal yang ingin ditanyakan dipertilahkan ada dua mungkin dua saja dua pertanyaan baik sebetulnya gak ada karena mungkin sangat jelas ya jadi tadi itu kalau kita serangkum diadik jadi pengelolaan keuangan negara itu seperti rumah jadi kalau di rumah itu ada yang mencari uang itu penerimaan kemudian belanja itu ibarat ibu yang belanjain kebutuhan rumah yang sederhana kita terserahkan termasuk ketika pandemi tadi jadi kita ibu pasti berpikir nih gimana dia mas masyarakat ini ada-ada yang tutup rumahnya bisa terserah makan dan itu adalah kebijakan belanja-belanjaan karena gak ada kekayaan mungkin langsung saja berikutnya adalah quiz biar semakin asik dan memahami materi mungkin dibantu berkah rakan saya untuk pemandu itu ada-ada yang pernah main quizis? nah berarti koneksinya apa nih ya 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 kalau dulu jaman seperti yang kata yang terangkap oleh pak pasti adik-adik sudah pelajaran garing terus kemudian ulangannya melalui quizis ya jadi udah saya lihat ini perkenalkan perkenalkan saya dari kbpn jakarta 3 juga ini akan memandu quiz tadi kan sudah dijelaskan apa itu kbpn mudah-mudahan masih teringat dan ini dibantu pak adik untuk menayangkan link quizis siapkan hp-nya semua ada kuotanya ya atau di sekolah-sekolah ini ada YP? tidak tidak ada ya coba kak Andi mau analiknya kak Andi entar belum koneksinya siap kemarin bantuan kuota dapet ya 2021 tuh dapet semuanya ya asal masuk datanya di tahun muda modik pasti adik-adik eee dapet bantuan kuota silahkan 892 534 disini silahkan untuk quizis ini disiapkan hadiah menarik oleh pak Om Nur buat adik-adik semuanya yang berapa besar nih? Pak Tadi yang berapa besar Pak Tadi? kenapa? hadiahnya untuk berapa besar hadiahnya disiapkan berapa nih? 5 kayaknya 5 5 teratas ya jadi pastikan yang tercepat dan juga sudah gabung semuanya? ibu belum ibu belum ibu 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 8 9 25 34 maybe 15 deber di baru 5 yang juga bing mulai ha baru 9 baru tapi kepenjat spa terima kasih selamat menikmati 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 Jadi, aksen digital. HTTPS.2 Bekari dua kali. Mitri.ly Bekari Presensi KPPN. Semuanya buruk kecil. Presensi KPPN. Tidak pakai spasi. Buruknya kecil semuanya. Jadi, kalau ditanya. Ini, itu untuk absen. Kalau ditanya. Ini, isi angka nol saja. Karena di-adakan belum di-adakan. Jadi, isi angka nol. Bisa tidak di-adakan. Bisa tidak di-adakan. Ini, isi. Namanya, diisi. Namanya. Kemudian, ini, itu diisi angka nol. E-mail. E-mail, e-mail. E-mail. SMK Satya Bakti 2, Jakarta. Instansinya di-strip. Pilih yang lainnya di bawahnya. Sudah. Di bawahnya, SMK Satya Bakti 2, Jakarta. Nah ya, SMK Satya Bakti 2, Jakarta. Ini, adik-adik. Ini, adik-adik, kalau ya. Kami, KTPM Jakarta 3, juga menyediakan e-sertifikat. Jadi, adik-adik bisa menunjungi, KTPPS, bitlink, evaluasi underscore BTS. Semuanya huruf kecil, nanti adik-adik akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirim melalui e-mail adik-adik. Itu presensinya atas. Ini dikirim melalui e-sertifikat yang dikirim melalui e-sertifikat. Ini dikirim melalui e-sertifikat. Jadi, nanti presensi dan evaluasi bisa adik-adik lanjutkan setelah kita berfoto bersama. Kan linknya sudah dikasih ya. Kalau tidak diisi hari ini, karena kalau diisi besok sudah tidak mendapatkan e-sertifikat lagi. Jadi, bisa adik-adik selesetkan sampai dengan sore nanti, adik-adik keluar sekolah. Oke? Oke semuanya ya? Adik-adik sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu, sekarang kita beruntung ke lapangan. Dan sebelumnya, adik-adik semuanya akan terima soal menikmati. Ayo, keluar dengan tertik. Ikat pesakulis mata dia, keluar dengan tertik. Sampai pesakulis mata dia, keluar dengan tertik. Terima kasih. 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 Terima kasih.